Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Di video kali ini aku mau share nih Gimana sih caranya pesen tiket komuter lain Di aplikasi Gojek nih guys Nah kita langsung aja ke tutorialnya ya Pertama kamu buka aplikasi Gojek kamu Disini ada beberapa pilihan menu guys Kamu pilih aja yang Go Transit Disini ada tulisan ya Komuter lain, beli tiket Kamu klik aja Selanjutnya kita klik yang cari stasiun keberangkatan guys Ini kamu ketik aja ya mau dari mana Ini contohnya aku dari Bogor Setelah udah ketemu kita klik guys stasiunnya Setelah itu kita cari stasiun tujuan Sama ya Ketik juga mau kemana Nah disini aku contohnya mau ke Depok Dan aku mau ke stasiun Depok lama guys Tinggal di klik Nah nanti otomatis muncul ya Tiket KRL nya ini harganya 3.000 ya Dari stasiun Bogor ke Depok lama Nah untuk metode pembayarannya Kamu klik yang titik 3 guys Ini ada pake GoPay GoPay tabungan bank jago Sama link aja ya Nah ini aku pake GoPay Setelah itu kita klik aja yang Bayar tiket guys Nah ini udah berhasil ya guys Ini kita udah dapet kode QR ya Buat masuk stasiun Bogor Kita klik selesai Batas waktu tiketnya ini Ada keterangannya ya Berlaku sampai dengan 12 Juli Jam 0259 Nah ini aku pesannya tuh tanggal 11 Sekitar sore ya Jadi kurang lebih 1 hari setengah lah ya Ini berlakunya Untuk kode QR ini tersimpan di GoTransit ya Jadi kamu misalnya mau scan Kamu tinggal buka aplikasi GoJeknya Terus pergi lagi ke GoTransit Nah disini ada ya guys Tiket KRLnya Nanti tinggal di klik aja Dan nanti bakal muncul Kode QR Buat masuk ke stasiunnya Oke guys jadi gitu aja ya Cara beli tiket KRL Di aplikasi GoJek ini Sangat gampang banget Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di info wisata lain Yadadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh